Hendak ke pasar, dua wanita di kota Malang menjadi korban tabrak lari. Dari informasi yang didapat Tribun Mataraman, kejadian itu terjadi pada Rabu, tanggal 8 Desember 2021, pukul 4.32 WIB, di Jalan Raya MT Haryono, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Seorang saksi mata yang saat itu sedang berjaga di pos jaga SDN Dinoyo 1, Siswanto, 40, mengatakan, kejadian bermula ketika sepeda motor Honda Vario yang dinaiki dua orang wanita, keluar dari Jalan Tata Surya, berbelok ke Jalan MT Haryono menuju ke arah barat. Baru saja melaju sekitar 7 meter, mendadak sebuah mobil pickup menabrak mereka berdua dari belakang. Kerasnya tabrakan, membuat salah satu korban beserta motornya terhempas hingga sejauh 20 meter. Korban yang satunya lagi, langsung terjatuh di zebra cross yang berada di depan SDN Dinoyo 1. Usai menabrak, mobil pickup itu bukannya berhenti memberikan pertolongan kepada korban, namun justru tetap melaju kencang meninggalkan lokasi kecelakaan. Setelah itu, Siswanto bersama salah satu temannya dan warga sekitar, langsung membawa kedua korban ke tepi jalan. Kemudian, ia pun menuju ke Polsek Lowokwaru untuk memberi tahu kejadian tersebut. Tak berselang lama, anggota Polsek Lowokwaru bersama unit Laka Lantas Sat Lantas Polresta Malang Kota dan tim medis tiba di lokasi kejadian. Kemudian, tim medis langsung membawa kedua korban ke RSI Unisma.